Intro Artis sekaligus model seksi satu ini pernah mengalami kerugian yang banyak karena ditipu. Sosok si penipu bahkan orang terdekatnya sendiri. Ia ditipu oleh tunangannya sendiri kala itu. Hingga akhirnya artis seksi ini memilih untuk membatalkan rencana pernikahannya. Artis yang dimaksud yakni Sintiara Alona. Tak hanya ditipu pasangan, Sintiara Alona juga beberapa kali ditipu rekan bisnis. Kerugian yang harus ditanggungnya pun jumlahnya tak main-main. Sederet kontroversi juga pernah menghapiri artis berusia 36 tahun ini. Tak heran, Sintiara Alona cukup sering berurusan dengan hukum. Lama tak terdengar, begini kabar terbaru Sintiara Alona. Satu, ditipu pasangan. Di tahun 2017 silam, Sintiara Alona melaporkan sang kekasih ke polisi. Hal ini lantaran sang kekasih sudah menipunya hingga mengalami kerugian cukup banyak. Kekasih Sintiara Alona yang menipunya diketahui bernama R. Chandra Hari Perdana Putra. R. Chandra Hari Perdana Putra diketahui merupakan seorang pegawai negeri stipul di Beacukai Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu, Sintiara Alona sudah menyebar undangan dan melakukan foto pre-wedding dengan sang calon suami. Namun, Sintiara Alona akhirnya sadar kalau ia ditipu oleh pria tersebut. Mengaku masih single, ternyata Chandra punya anak dan istri. Sintiara Alona kemudian melaporkan Chandra ke polisi atas kasus penipuan. Bahkan ia mengalami kerugian yang mencapai Rp 1,5 miliar. Lebih lanjut, Sintiara Alona mengaku kalau ia diduga dipelet oleh Chandra. Dugaan ini muncul setelah Sintiara Alona menyadari adanya ketidakwajaran selama berpacaran. Dua mengaku dianyanya pacar. Waktu menikah dengan Chandra, Sintiara Alona kembali memiliki krasi. Bahkan ia sempat mengaku sudah menikah di Amerika Serikat. Tak mau mengumbar identitas suaminya kala itu, pernikahan Sintiara Alona pun tak diketahui kejelasannya. Sehingga akhirnya pada bulan April 2018, Sintiara Alona muncul dengan kondisi wajahnya yang babak belur. Sintiara Alona yang mengaku tinggal di Amerika ini mengalami kekerasan. Perempuan kelahiran 7 Juli 1985 mengaku mengalami kekerasan yakni dipukuli sang kekasih yang merupakan seorang produser film asal Amerika. Sintiara Alona membeberkan kalau ia dipukuli karena tak mau tinggal di Amerika. Tiga, dipenjara karena kasus prostitusi. Lama tak muncul di layar kaca, Sintiara Alona kini mendekam di balik jeruji besi. Artis kelahiran Aceh tersebut menjadi tersangka kasus prostitusi anak. Tersandung kasus tersebut, Sintiara Alona diponis hukuman 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanggerang. Tangis Sintiara Alona pecah setelah mendengar konis yang dijatuhkan padanya. Kasus ini bermula ketika Polda Metro Jaya menggerebek hotel milik Sintiara Alona pada 16 Maret 2021 lalu. Hotel milik Sintiara Alona berada di kawasan kreo larangan kota Tanggerang. Dari sederet pemeriksaan, polisi menetapkan Sintiara Alona sebagai tersangka. Polisi menyatakan bahwa Sintiara Alona mengetahui praktik prostitusi tersebut. Sintiara Alona bekerjasama dengan DA selaku Musikari dan AA selaku pengelola hotel. Mendekam di penjara, Sintiara sempat stres. Bahkan diakui Halim, kondisi wanita berusia 36 tahun itu sempat memburuk ketika awal-awal mendekam di dalam tahanan.